Terima kasih Terima kasih Kita kembali bertemu di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita Saudara-saudara yang dikasih Tuhan setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah sebuah anugerah yang tidak terhingga dalam kehidupan kita Penatua Adolof Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Saudara-saudara terkasih mari kita satu di dalam doa Bapak kami yang baik terima kasih atas anugerah Tuhan di pagi yang indah ini Ketika kami akan beraktifitas kami akan landaskan semuanya dengan firman Tuhan yang akan kami dengar Sertai kami dengan roh kudusmu agar hidup kami memancarkan sinar kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom Selamat pagi pemirsa ambun pagi yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun Anda berada Kita jumpa lagi lewat konten ambun pagi Jemaat Gemindo Nasaret Harapan saya semoga kita sehat dalam lindungan Tuhan Dan yang saat ini lagi bergumul dengan sakit kiranya Tuhan Yesus menjama sehingga kita boleh memperoleh sembuhan Pagi ini kita akan membaca kitab suci yang diambil dari kitab perjanjian baru Yaitu surat Rasul Yohanes yang pertama Atau sering kita sebut 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 hingga ayat yang 9 Kitab suci berbunyi demikian Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa Maka kita menikm diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan mencikkan kita dari segala jahatan Demikian bacaan Alkitab di pagi ini Bapak ibu saudara pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi Pagi ini mari kita sama-sama renungkan bacaan tadi dengan satu tema yaitu kesempatan itu anugerah Kita pernah mendengar dan bahkan mungkin sering kita nyanyikan lagu hidup ini adalah kesempatan Tapi tahukah kita kesempatan itu sangat sulit kita laksanakan Bahkan sering kita tidak mendapat kesempatan Ada seorang pemuda mencari kerja ingin sekali menjadi ASN atau pegawai negeri Atau menjadi seorang pelaut Tapi karena kurang koneksi Dia tidak mendapat kesempatan Ada juga yang hanya isang melamar untuk menjadi ASN atau pelaut Tapi karena dia memiliki koneksi akhirnya dia diberi kesempatan Dan ketika ditanya apakah kamu ada koneksi Karena menjaga gengsi Orang ini berkata tidak Hal ini menunjukkan bahwa orang ini tidak benar Karena tidak mengakui adanya koneksi saat melamar Coba kita perhatikan Kata koneksi dalam kamus besar bahasa Indonesia Berarti hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala perusahaan Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi Saat ini di dalam kerajaan surga kita punya koneksi Untuk mendapatkan pengampunan dosa Dan siapakah koneksi kita Koneksi kita adalah Tuhan Yesus Yang melancarkan hubungan yang terputus antara manusia dengan Allah Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Kata sehingga ia mengaruniakan jika kita melihat tema kita Kesempatan adalah anugerah Maka jangan kita malu untuk mengakui setiap kekurangan kita Kita sering malu untuk mengakui dosa kita dihadapan Tuhan dan sesama Sekecil apapun dosa dan kejahatan yang kita lakukan Harus diakui dihadapan Tuhan Dan jangan berdalih Karena Tuhan tidak mungkin bisa dibohong Sebab ketika kita mengakui dosa kita Tuhan yang adalah setia dan adil Akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan Oleh karena itu Kita diberi kesempatan untuk jadi pelayan Tuhan Apapun tugas yang dipercayakan Apakah sebagai kostor, sound man Bahkan apapun yang diembankan kepada kita Lakukanlah itu Karena kesempatan hanya datang karena anugerah Tuhan Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Terima kasih ya Bapak di surga Terima kasih ya Bapak di surga Buat sesuatu untuk kemuliaan namamu Oleh karena itu Oleh karena itu ya Bapak di surga Ajarkan kami Sehingga kami tidak malu Ketika kami Mau mengakui Akan setiap Kesalahan dan kegeliruan kami Pimpin kami ya Bapak di surga Sepanjang jalan Kehidupan kami di hari ini Kami hanya mau serahkan Di dalam tanganmu Yang penuh kasih Biarlah hikmatmu Akan memimpin kami Sepanjang hari ini Karena kami yakin dan kami percaya Ketika engkau memberikan kesempatan kepada kami Engkau akan menuntun dan melindungi kami Inilah doa kami kepadamu ya Bapak di surga Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa Bersyukur kepada Amin Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini hanya sementara Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat Oh Tuhan Oh Tuhan Pakailah hidupku Selagi Aku masih kuat Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi Hidup ini Sudah jadi berkat Jangan sia-siakan